Oke, halo semua, dan kali ini saya pengen main Cimralen lagi, coy. Jadi, ya, kali ini saya pengen main Cimralen lagi, dan ada kemarin ada yang bilang, waktu saya bilang ini ya, terscam itu video saya yang kemarin, atau konten saya yang kemarin yang terscam Cimralen, katanya mungkin aja ada pack-nya yang nggak dibuka. Dan saya mikir, mungkin juga, gitu. Soalnya kenapa? Kemarin kurangnya itu kan, kurangnya masalahnya itu kurangnya pas 80, coy. Dan dapetnya kotak itu kan 80, sekali dapet. Dan kurangnya dia pas banget 80. Jadi, ya, saya mikir, mungkin emang bener nggak kebuka, gitu, sih. Soalnya saya cuma lihat di sini doang. Saya udah lihat di sini, dan ternyata di sini dia udah keklaim semua, jadi yaudah, saya keluar aja, gitu, ya. Saya cek di, nggak saya cek di tas, coy. Langsung cek tukar aja, itu. Ternyata kurang duitnya, atau koinnya. Jadi, ya, katanya ada. Kita coba cek aja dulu, ya. Biasanya di spesial, sih, untuk pack-pack kayak gini, ya. Tanjil impur, loh. Dikasih impur, loh. Saya return, dikasih impur, anjir. Jadi, ya, kemarin kita udah dapet ini juga. Saya cek tukarin, saya nggak tau gimana, nih. Karena, ya, saya udah lama nggak main Cimralen, jadi saya nggak tau apa-apa aja. Dan saya harus ngapain di Cimralen yang baru ini, coy. Jadi, ya. Nggak ada, coy. Ini gift of benevolence. Apa, nih? Inikah? Gift of benevolence. Inikah? Bentar, saya cek. Ini, iya, coy. Oh, iya, ini, coy. Gift of benevolence. Gift of justice. Iya, ini, coy. Yang nggak kebuka, berarti, ya. Gift of benevolence-nya ini yang nggak kebuka, berarti, coy. Nah, jadi beneran nggak kebuka, berarti, ya. Harusnya kita bisa beli, loh. Harusnya kita bisa beli, itu, coy. Harusnya kita bisa beli langsung pilnya, ya. Alah, nggak kebuka. Banser, malah. Dia, rank-nya dia putih, soalnya saya nggak lihat-lihat kalau yang putih. Biasanya gratisan-gratisan, gitu. Yang putih-putih, ya. Saya cek yang ungu-ungu, barusan nggak ada, gitu. Cek yang biru, nggak ada. Putih, loh, ini, coy. Kayaknya ini, sih, gift of benevolence itu. Soalnya dia sama namanya, sama yang di event itu. Cuman udah nggak ada koinnya, karena, ya, udah reset, udah update, gitu, ya. Dan saya punya 5, loh. 5, 5 x 8 itu sekitar 400. Anjir, cu. Harusnya saya bisa bikin ini, loh. Harusnya, ya, saya bisa beli pilnya. Plus, saya juga bisa beli ininya. Selain cuma pil, saya bisa beli ini juga. Bisa beli weapon-nya juga. Yang ini. Mana, deh. Equipment-nya ini. Ini, selain itu, saya bisa beli ini sama bisa beli pilnya, coy. Iya. Anjir, bang. Bang, syak. Kesalahan, kesalahan. Jadi, iya, gitu. Dan ini juga saya pengen coba, apa namanya? Skill. Bukan skill. Weapon-nya. Cuman, kalau yang pasti bagus sih, kayaknya yang kuning, yang lengkap, gitu, skill-nya, ya. Ini cuma biru, coy, saya punyanya, ya. Karena saya coba beli aja kemarin, gitu, ya. Yang biru. Jadi, ada beberapa skill-nya, gitu, ya. Cuman, dia kayaknya butuh ini, loh. Butuh ammunition. Padahal, dia... Mele, kan? Kalian lihat dia auction. Dia termasuk di melee weapon. Ini. Faxpeon ini. Faxpeon. Iya. Dia termasuk di melee weapon, dan... Tapi dia butuh ammunition. Jadi, saya nggak ngerti, dah. Dia jadi jauh atau gimana. Dan... Kalian lihat. Wih, 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 santai. Keren banget. Ini weapon-nya, sih, kayaknya, sih. Tuh. Ada kayak gelantungannya gitu, ya. Kita coba buka... Ini, dah. Apa, ya? Biar kelihatan, biar kelihatan. Ini kita buka. Take off. Mari lagi. Ini take off. Oke. Jadi, ya, kayak gitu, weapon-nya. Nih, kayak gini, nih. Dari belakang, gitu, ya. Kayak ini, loh. Kayak gantungan kunci, sih. Jadi, ya, kita coba weapon-nya. Wih, anjir. Wih, keren, sih. Bahasa, jadi... Pas jalan... Wih. Gila, gitu, lah. Dia jadi kayak gini, loh. Dia jadi kayak musuhnya Spider-Man, sih. Kalian tahu nggak? Musuhnya Spider-Man, dokter siapa, itu? Musuhnya Spider-Man, ya. Yang kayak laba-laba juga, dia, jadinya. Yang di punggungnya, gitu. Anjir, keren, coba. Nggak nyesel, sih, beli ini kemarin, sih. Cuman, harusnya saya bisa beli ini sama pil. Itu yang bikin nyesel. Jadi, ya. Kayak gitu aja. Saya bakal cobain, ya. Oke. Normal take. Set. Hah? Ini nggak ada kombonya, kah? Cuman musuh doang. Ntar, saya pakai headset dulu. Saya nggak bisa dengar suaranya, soalnya. Ntar, ya, nih. Oke. Wih. Suaranya keren, sih. Tuh. Nggak ada kombonya, coba. Kita harus cari musuh dulu, kah? Biar kelihatan kombonya. Oke. Saya barusan udah coba untuk weapon-nya. Dan ternyata dia ada kayak kombonya-kombonya gitu, sih. Saya udah baca, cuman... Saya masih belum ngerti kayak kombonya-kombonya gimana. Kayak di sini katanya kalau kalian udah sampai 16 tag. Mana ada? Ah, si dia ini. Ngescrown-nya saya nggak tahu kenapa ini. Ini kadang bisa, kadang nggak untuk di bagian deskripsi-deskripsi kayak gini. Kadang nge-stack-nge-stack kayak gitu-gitu, coy. Nih. Dia kayak nge-scrollnya kadang nge-stack-nge-stack. Jadi, ya, dia katanya kalau dia udah sampai 16 tag, dia bakal dapet jadi puppet master dan bisa ini. Dia bakal jatuh kayak bola petir gitu, jatuh abis itu kayak keluar petir kayak gitu lah. Jadi kayak gitu, kayak kombonya, kalau udah berapa dah? Kalau udah masuk 16 tag atau berapa dah tadi gitu kayaknya. Buat jadi puppet master. Cuman masalahnya saya nggak tahu stack-annya di mana, coy. Soalnya di sini nggak ada gambar kayak stack-an atau apa-apanya itu saya nggak tahu dah. Jadi, ya, agak susah buat ngitung stack-annya. Cuman skill-nya sih keren-keren. Kalau skill-nya, jadi, nih. Mungkin saya tunjukin skill-nya dulu ya. Untuk skill pertamanya, dia keren, coy. Untuk yang key-nya. Tuh, asli keren banget loh. Dan skill keduanya itu, E-nya ini, dia kayak nge-defense, abis itu dia bakal nembakin bola-bola. Tuh, dan ini kalau nggak salah sih, bolanya itu tergantung jumlah stack kalian. Kalau nggak salah kayak gitu. Bolanya. Cuman saya masih belum terlalu ini, masih baca-baca juga ya. Karena masih pertama kali nyobain nih untuk weapon-nya ini. Apa namanya? Fenix Shackles. Jadi, ya, Shackles. Nama weapon-nya Shackles ya. Jadi, ini baru pertama kali nyobain Shackles. Jadi, ya, saya masih belum tahu dah. Mungkin nanti saya bakal cari kayak gimana kumbu-kumbunya. Dan, ya, yang pasti udah banyak yang coba sih untuk kumbu-kumbunya. Dan juga, yang paling keren ini skill R-nya, saya. Dia kayak nge-dodge, abis itu dia bakal maju. Keren banget, asli cok. Cuman, dodge-nya ini kalian bisa batalin juga. Kalau kalian mau, kalian bisa langsung batalin. Waktu dia mundur ke belakang, kalian pencet attack, dia bakal otomatis batal. Dan juga, kalau waktu kalian nge-dodge, kalian kena, ini ya, kena CC, kena knockback atau gimana gitu, dia itu bakal batal. Tuh, skill-nya. Jadi, ya, itu nggak enaknya. Untuk skill R-nya ini. Jadi, saya nggak tahu bakal bisa dipakai untuk PvP atau nggak. Karena, ya, saya baru main, jadi saya nggak tahu meta PvP sekarang kayak gimana. Cuman, skill-nya keren banget. Tuh, asli keren banget. Cuman, yang kurang sih. Dia normal attack-nya. Cuman, nusuk kanan, kiri. Abis itu, pake dua ininya. Kayak kanan-kiri gitu, nusuk bareng kayak gitu. Ini agak susah. Kabur-kabur mulai. Bukul ini juga langsung mati. Oh, nggak. Satu, dua. Nah, tuh, kayak gitu doang. Jadi, bukunnya kanan, kiri, abis itu nusuk barengan. Nah, kayak gitu. Jadi, attack-nya agak kurang menurut saya. Agak kurang lah gitu. Untuk normal attack-nya. Untuk weapon cycles ini. Dan kalau di, apa namanya, air attack-nya, dia keren banget. Jadi, air attack-nya kalian bisa terbang. Tuh. Jadi, kalian nggak bakal jatuh. Kalian bakal lompat, abis itu pencet terus. Ini kalian nggak bakal jatuh. Jadi, ini kalau lawan monster-monster kayak... Mungkin kalian bisa kombinan pake ini, deh. Mungkin nggak bisa kombinan pake ini. Kalau lawan monster di udara, mungkin. Kayak gini. Kalian pake ini. Buat nyerang monster di udara, mungkin bisa juga kayak gitu, ya. Kalian bisa kombinan. Jadi, ya. Cuman, serangannya agak kurang sih, menurut saya sih. Meskipun keren, ya tuh. Pas ngedash. Asli keren, co. Itu weapon-nya, ya. Jadi, kayak gitu. Dia ada beberapa kombonya. Dan kombonya juga keren-keren banget. Dia kayak, turunin petir gitu. Cuman, ini agak susah, sih. Saya mau coba kombonya, co. Soalnya, saya nggak tau kayak gimana pastinya. Cuman ngumpulin stack doang, kayak gitu. Oke. Kita cobain ini, deh. Mungkin kita bisa dapet stack-nya. Dan kalau yang skill A-nya itu, dia bakal ngurangin stack. Wih, tuh. Kalian bisa liat, tuh. Dia kayak petir gitu. Jadi, itu kombonya, sih. Atau kalau kalian udah masuk puppet master. Nah, masalahnya saya nggak tau kalian kapan masuk puppet master-nya kayak gitu. Tuh. Tuh. Dia bakal lompat, keluarin petir kayak gitu, co. Itu saya nggak pencet lompat, nih. Ini saya baru pencet lompat, tuh. Tuh. Ini kombonya, tuh. Cuman, saya nggak tau kapan kombonya keluar. Soalnya, kalau di karakternya, dia nggak ada perubahan. Mau kombonya keluar atau nggak. Kalau saya lompat biasa, tuh. Pukulannya kayak gini, co. Kayak petir yang barusan itu, yang turun-turun gitu, itu bukan, apa namanya? Kombu normalnya. Jadi, itu kayak spesialnya gitu. Kayak, apa ya? Kalau, apa ya? Yang paling dekat, ya? Weapon master sword, ya? Kalau dia udah jadi demon, kan dia beda, tuh. Gambarnya. Kayak ada aura-auranya. Nah, ini, dia nggak ada, co. Jadi, saya nggak tau kapan dia udah masuk mode puppet-nya itu, kapan dia masih belum. Saya nggak tau dia nggak ada perbedaan, ya? Tuh. Pas lompat, nih. Ini ada, nih. Berarti udah masuk mode master, nih. Nggak ada perbedaan, co. Untuk di weapon-nya atau di tubuh kalian, nggak ada perbedaannya. Jadi, saya nggak tau kapan dia masuk mode master. Jadi, udah berapa stack-nya, saya udah nggak tau juga. Iya. Ini weapon sebenarnya agak. Ini sih, mungkin saya sih. Atau mungkin ada... Mungkin ada... Tandanya mungkin, atau... Cuman saya nggak lihat aja gitu ya, tandanya, ya? Tuh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Udah nggak ada, nih. Udah empat kali. Jadi, saya nggak tau dah. Itu gimana, dah. Cara ngitung stack-nya, co. Soalnya, nggak dikasih lihat. Oke. Kita coba E-nya. Oke, tuh. Dia keluarin kayak bola-bola petirnya, tuh. Cuman katanya dia bakal nge-konsum semua stack-nya. Puset-puset, tuh. Kenapa malah pusing gitu? Ini sih, nggak tau. Dan ini kapan kalian punya stack, kapan kalian nggak punya stack, kayak gitu. Dan ini ya, murangin stamina juga, waktu lompat. ya. Saya nggak tau kalau weapon ini bakal jadi bagus atau nggak. Mungkin harus dicoba-coba dulu. Dan juga, ini coy, yang saya masih agak pusing nih. Buat ngisi darah. Buat pakai potion-nya gitu, dan makan gitu ya. Karena, kenapa? tempat potion ini jauh banget loh. Apakah namanya kayak hotkey-nya gitu, buat potion dia jauh banget. Bindah rasanya udah hampir habis nih. Jadi saya harus terpaksa pakai kayak gini. Kalau nggak ya, jauh banget sih. Cara mencek dan kayak gini-gini. Mau makan potion aja jauh banget loh. Cuk, asli. Saya nggak tau gimana cara ngubahnya, untuk weapon-nya ini. Untuk hotkey-nya, untuk potion-nya ini, soalnya nggak ada. Saya cari dikontrol, dia nggak ada tuh. Asli. Jadi saya nggak tau gimana cara ngubahnya. oh shit. Tempat battle-nya nggak enak banget loh. Kita dash dulu, jauh dulu. Tuh, dia ada 5 bola. Biasanya kan 4 bola doang. Jadi, ya. Kayaknya dia yang habisin semua stack-nya gitu sih. Coba nih. Tuh. Dia kan masih belum bisa keluarin kayak bola potkin-nya gitu loh. Walaupun saya udah pakai skill-nya. Ini kah? Kita coba bola. Dia. Dia nggak keluar bola petir ya. Jadi masih belum masuk ke master puppet-nya. Ini saya nggak tau ini. Kayak. Apa ini ya? Tanda-tandanya kalau kalian udah masuk ke master puppet, saya. Udah masuk ke mode master puppet, saya nggak tau apa. Apakah kalian harus pakai 2, 3, kita hitung ya. 4, 5, oke, 5. Apakah kalian harus pakai Q sama R-nya buat masuk ke master puppet-nya itu? Soalnya setiap kali saya udah pakai skill apa namanya? Q sama R-nya, dia kalian langsung langsung bisa ngeluarin kombo yang petir-petirnya itu. Tuh. Tapi kalau kalian pakai yang E, kalian pakai I, bisitu kalian pakai E, dia nggak bisa ngeluarin master puppet-nya. Jadi, ya. Jadi harus ski kayak gini. bisitu baru R. Baru bisa keluarin kombonya yang petir-petirnya. Dan sekarang nggak bisa. Saya nggak tau. Apakah harus kena? Harus kena musuh kah? Begini kah? Ini kena nih. Oke, tuh kena tuh. Kena juga nih. Bisa harusnya kan? Iya. Kayaknya harus kena coi. Skill Q sama skill R-nya harus kena. Jadi ya, saya nggak tahu Wipern ini bakal jadi bagus atau nggak. Damage-nya juga nggak sewah itu sih. Rp9.000-Rp9.000 tapi lumayan juga sih Rp9.000-Rp9.000 ya. Damage-damage yang lain punya sekitar gitu juga. Ya, gitu ya. Dengan CP segini. CP saya sekitar 30-an kalau nggak salah. 30K-an. Dan juga, kalau kalian ada yang tahu gimana cara ngubah ini ya. Cara ngubah... Apa namanya? Ini nih. Ini. Cara ngubah ini. Gimana saya cara ngubah ini loh. Kontrolnya ini. Soalnya saya lihat di sini nih. Kalau saya lihat di sini ya. Di kontrol ini. Dia nggak ada. Kalau saya lihat di kontrolnya ya. Dia nggak ada apa namanya? Hotkey buat ngubah ini coy. Dia nggak ada. Jadi, saya nggak tahu gimana caranya nih. Tuh. Nggak ada coy. Jadi, saya nggak tahu gimana cara ngubah ini. Kalau build yaudahlah. Build jarang dipakai. Jauh nih kan. Kalau di keyboard. Nggak apa-apa lah menurut saya. Soalnya build kan jarang dipakai. Ini loh yang buat nge-heal loh. Ini kan sering dipakai gitu ya. Dan nggak bisa auto juga makanya. Jadi, next battle kalian harus pakai. Kalau jauh kan susah cu. Asli. Kalau ditaruh di mungkin kayak apa ya? FG atau kita bisa ganti ke tab mungkin nggak tahu apa gitu ya. Lebih enak. Soalnya ini jauh banget loh cu. Kan harus berhenti dulu baru bisa pencet apa namanya? Bon. Easy position ini. Kayak gitu. Soalnya kalau nggak pencet kan tangan kiri kalian gimana gitu ya. Nggak sampai gitu. Nggak mau pencet cu. Mau pencet apa kan. Short cardnya ini. Kalau pakai mouse. Kalau kalian battle kalian nggak bisa pakai mouse. Nggak ada mouse-nya gitu ya. Kalau kalian battle cu. Mouse-nya kalian harus pencet kayak gini dulu. Kalau mau pencet apa namanya. Mau pakai position-nya. Jadi kalian nggak bisa mukul nih. Kalau kalian keluarin mouse kayak gini. Jadi ya. Kalau kalian ada yang tahu. Coba komen aja cu. Gimana cara mengubah tempat atau posisi ininya. Posisi dari kontrolnya ini ya. Short cardnya ini cu. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Dan ini weapon keren banget. Asli. Dan juga kalau kalian ada serangan untuk cimera lain ini kan saya mau harus ngapain gitu ya. Untuk selanjutnya cu. Untuk cimera lain ini. Soalnya saya nggak tahu nih. Saya baru main cimera lain jadi saya nggak tahu mau ngapain lagi. Mau pet juga.